Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok admin Kali ini kami akan mewawancarai pemilik Salah satu UMKM di daerah Rauh Mahun Kami dari kelompok admin yang beranggotakan Saya Fajr Mubarak Yang kedua Abiyu Pranaja Ketiga Gina Aulia Nurizki Keempat Jody Firjatullah Yang terakhir Silvania Arsanur Halizah Jadi manajemen sumber daya manusia Adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya Atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif Serta dapat digunakan secara maksimal Sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia Bukan mesin dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis Apa tujuan penerapan manajemen sumber daya manusia? Yang pertama, menghasilkan sumber daya manusia yang terampil, bermotivasi tinggi, serta dapat dipercaya untuk menjalankan tugas organisasi Yang kedua, melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkala melalui sistem kerja yang efektif Dan yang ketiga, mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung produktivitas kerja karyawan Pendekatan-pendekatan manajemen sumber daya manusia Yang pertama, ada pendekatan mekanis atau klasik Pandangan pendekatan ini menunjukkan sikap bahwa tenaga kerja harus dikelompokkan sebagai modal yang merupakan faktor produksi Yang kedua, pendekatan paternalisme atau paternalistik Paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan Berbagai usaha telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain Yang ketiga, ada pendekatan sistem sosial atau human relation Setiap ada permasalahan, maka diusahakan dipecahkan dengan sebaik mungkin dengan resiko yang paling kecil Baik bagi pihak tenaga kerja maupun pemberi kerja Proses tahapan manajemen sumber daya manusia Yang pertama, recruitment atau pengadaan Yaitu suatu proses kegiatan mengisi formasi yang lowong Mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan penempatan Yang kedua, maintenance atau pemeliharaan Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan Serta dapat berperan secara optimal Yang ketiga, development atau pengembangan Apabila organisasi ingin berkembang seyokianya, diikuti oleh pengembangan sumber daya manusia Pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesenambungan Fungsi Operasional Management Sumber Daya Manusia Yang pertama, perencanaan tenaga kerja Dengan perencanaan tenaga kerja, dimaksudkan adanya upaya untuk merencanakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat Untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi Fungsi ini mulai dari analisis pekerjaan, rekrutmen, penempatan, sampai pada orientasi pekerjaan Yang kedua, pengembangan tenaga kerja Pengembangan tenaga kerja merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan kualitas tenaga kerja Sehingga dapat mengurangi ketergantungan organisasi untuk menarik karyawan baru Padahal tujuan pengembangan sumber daya manusia, diarahkan untuk merubah sumber daya manusia Yang potensial tersebut menjadi tenaga kerja yang produktif Serta mampu dan terampil sehingga menjadi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi Yang ketiga, penilaian prestasi kerja Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan sumber daya manusia Dengan adanya penilaian prestasi kerja, maka dapat diketahui karyawan yang mempunyai prestasi kerja yang baik maupun yang kurang Hal ini akan berdampak pada pemberian kompensasi Yang keempat, pemberian kompensasi Fungsi pemberian kompensasi meliputi kegiatan pemberian balas jasa kepada para karyawan Kompensasi ini dapat berupa finansial maupun non-finansial Kegiatan di sini meliputi penentuan sistem kompensasi yang mampu mendorong prestasi karyawan Dan juga menentukan besarnya kompensasi yang akan diterima oleh masing-masing pekerja secara adil Yang kelima, pemeliharaan tenaga kerja Adanya kegiatan pemeliharaan tenaga kerja yang memadai akan memperkecil adanya konflik antara tenaga kerja dengan pemberi kerja Dalam pemeliharaan sumber daya manusia, ada beberapa yang perlu dikaji Antara lain tentang kepuasan kerja karyawan, pengelolaan konflik, motivasi karyawan, dan komunikasi yang terjadi dalam organisasi Yang keenam, ada pemberhentian Fungsi pemberhentian harus mendapat perhatian yang serius dari manajer sumber daya manusia Karena telah diatur oleh undang-undang dan mengikat bagi perusahaan maupun karyawan Pemeliharaan 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 Kebanyakan dari keluarga. Baik Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana cara Ibu mengatur karyawan agar sesuai dengan tujuan usaha yang ingin dicapai? Saya membagi waktunya dan mengajari cara penjualannya, sehingga harga-harga yang dijualnya jangan sampai kita rugi, biar bisa menggaji mereka. Selanjutnya, untuk pembagian gaji, biasanya berapa sih yang Ibu berikan? Karena memang dari keluarga kan, mereka tinggal di sini, di sini makan, jadi kita kasih perbulannya Rp1.500.000 uang kantong mereka. Baik Ibu, terima kasih. Nah kan tadi sudah dibahas bagaimana cara mengatur karyawan sama gajinya Ibu, cara Ibu menggaji. Nah sekarang, gimana sih Ibu cara nilai karyawan kayak satu, ada nggak penilaian per bulan atau per apa gitu Bu? Oh ya, itu penilaian pasti ada dari kita, yang terutama adalah kerajinan, karena kita kan di warung, kejujuran. Itu yang paling utama, sehingga itu mendukung usaha kita juga ya, biar lebih maju lagi. Nah, sekian pertanyaan dari kompo kami, semoga usaha Ibu dilancarkan, ditambahkan rezekinya Bu. Ya, Ibu juga mengucapkan terima kasih, semoga kalian usaha kuliahnya berhasil ya. Ya, amin Bu. Terima kasih Bu, ada semua wawancaranya.